Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, sebelum kita berbicara, kita wali dan berjalan berkuran Al-Fatihah Pertama, mohon maaf mengunggu waktu hiburnya hari Sabtu Karena memang tidak ada waktu untuk sosialisasi PKL di hari kita kuliah Karena kemarin banyak yang bertanya, apakah ada perkulian lokal Walaupun di KFS-nya tertulis di kelas lokal ini Tapi ternyata implementasinya diset ke mata kuliah lain Jadi kemarin itu ada yang sudah datang Ternyata dalam kelasnya adalah kelas dengan jurusan yang lain gitu ya Jurusan yang berbeda Karena memang selama ini pertemuan PKL itu kita lakukan secara online Dan informasinya kenapa kami tidak menginformasikan di awal Karena kami masih menunggu yang belum bergabung di grup Biar informasinya sampai semuanya Nah, tapi kemarin itu ada yang bertanya satu persatu Sudah dijawab juga, makanya kita share lagi di grup Pertemuan PKL itu kita adakan secara online Nah, untuk biar ketemu semuanya bisa bergabung Makanya kita set di hari Sabtu Karena di hari Sabtu kita tidak ada perkuliahan Karena kalau seandainya di hari perkuliahan Takutnya kami dari Prodi bisa Tapi mahasiswanya bentrok dengan kuliah, itu takutnya Kemudian ada mahasiswanya bisa, mungkin kaminya yang mengajar Nah, jadi untuk menghindari itu kita ambil hari Sabtu Dan kami juga tidak lama-lama sebentar saja Karena sosialisasi ini memang tujuannya adalah untuk menyampaikan ke mahasiswa Bahwa pelaksanaan PKL di semester ini prosesnya seperti ini Nah, kemudian kami mulai dulu dari Ini lah dulu ya Sedikit informasi Terbaik share isi subscribe ya Kita kasih judulnya adalah Sosialisasi kerja praktik atau Mata kuliah yang lebih dikenal Mahasiswa dengan PKL Itu di 2041 Berarti di semester ini Nah Kami mulai dari Syarat utama Untuk mengambil PKL atau kerja praktik di teknik informatika Pertama Harus sudah selesai minimal 105 SKS Sampai semester 5 Oke Nah, artinya 105 ini sebenarnya batas minimum Cuma ada beberapa mahasiswa Yang mungkin SKS-nya nanggung Tadi ada saya cek Itu ada yang 102 102 itu berarti kan perbedaannya hanya satu mata kuliah Jadi Untuk itu masih kami oke kan Nanti saya Saya kasih lihat Mahasiswa-mahasiswa yang ambil PKL di semester ini Nah, kemudian Sarat yang kedua Harus sudah mengambil Matak kuliah metodologi penelitian Artinya Metodologi penelitian ini Anda sudah harus lulus Dan minimalnya nilainya C Jadi kalau seandainya Ada yang belum mengambil Ya mohon maaf Belum ada nilai Mohon maaf Silahkan Anda Hapus matakuliah kerja praktik Dari KRS-nya Karena Judul tidak akan pernah kami asesi Kemudian Yang nilai D Atau nilai E juga Silahkan nanti Diperbaiki dulu Mungkin diambil di semester ini lagi Untuk memperbaiki nilainya Atau boleh di sistem kombinasi nantinya Nah, jadi Sudah kami lakukan Pengecekan jumlah SKS Dan pengecekan nilai metodologi penelitian Nanti kami akan kasih lihat Sama Anda semua Nah, kemudian PKL atau kerja praktik Merupakan Sebuah mata kuliah Yang akan menonton mahasiswa Untuk dapat melakukan penelitian Yang berhubungan dengan Komputer dan teknologi informasi Nah, PKL sendiri Dapat dilakukan oleh mahasiswa Secara perorangan Atau kelompok Nah, jadi Kalau ingin sendiri Boleh silahkan Tapi kalau mau berkelompok Boleh juga Maksimal dua orang Maksimal dua orang Nah, maksimal dua orang ini Tolong Selama Anda menyusun PKL Tidak ada masalah Antara anggota Jangan sampai nanti Pada saat pengumpulan Melapor ke podi Pak Teman saya Satu kelompok Itu tidak ada kabar Sampai saat ini Yang kerja Sama saya sendiri Dan sebagainya Nah, jadi Itu tidak mau Kami menerima laporan Seperti itu Jadi Tolong Kalau saya hanya berkelompok Ya silahkan Anda akur Selama proses PKL Berjalan Sampai selesai nantinya Nah, kemudian PKL harus sesuai Dengan beberapa Ketentuan yang telah Ditetapkan oleh Program studi Dan menjadi syarat Untuk mata kuliah skripsi Jadi syaratnya PKL-nya harus lulus Setelah itu Nanti baru Anda bisa Ngambil skripsi Di semester Depan Semester Delapan ya Semester delapan Nah, PKL dapat Diawali dengan kegiatan Magang di sebuah perusahaan Itu tergantung pilihan Artinya PKL kita Boleh dimulai Dengan magang Tapi magang itu Kapan? Magang itu biasanya Dilakukan oleh mahasiswa Itu pada saat Libur semester Karena Kalau seandainya Pada saat perkuliahan Anda lakukan magang Biasanya Kalau Anda magang Di sebuah perusahaan Atau di sebuah instansi Itu Anda akan Disuruh masuk Sesuai dengan jadwal Karyawan yang masuk Di sana Nah Menurut kami Di Prodi Itu akan mengganggu Perkuliahan Anda Di semester ini Nah Artinya Kalau seandainya Memang mau magang Ya harusnya Pada saat Libur kemarin Anda magang Nah Kemudian Untuk PKL sendiri Kami Tidak perlu Sebenarnya Harus magang dulu Tidak PKL ini Biasanya Mahasiswa di Vilkom itu Cukup pergi ke Objek penelitian Pastikan Objeknya bisa Memberikan data Dan Anda cukup Mengambil data Saja di Objek Dan pastikan Ada proses Pengambilan datanya Anda mungkin Lakukan Apa namanya Dokumentasi Saat pengambilan data Nah itu saja Cukup Oke Nah kemudian Topik utama Dari kerja praktek Di teknik informatika Adalah Harus sesuai Dengan peminatan Masing-masing Ada Tiga peminatan Kita Ada artificial intelligence Networking Dan technoprener Artinya Ada satu kelompok Tidak boleh Beda peminatan Jadi bagi Peminatannya AI Itu harus Sama-sama AI Peminatannya networking Harus sama-sama networking Dan peminatannya teknoprener Harus sama-sama teknoprener Oke Nah jadi Tidak boleh Dalam satu kelompok Beda peminatan Kemudian Halur pengajuan judulnya Ada Mahasiswa mengajukan judul Dan proposal PKL Melalui portal PKL Maksimal Tiga judul Untuk satu kali pengajuan Nah Judul dan proposal Salahkan diperiksa oleh program Studi nantinya Jika judul ditolak Maka silahkan Menajukan judul dan proposal Berarti ulang lagi Proses pertama Jika judul diakses Maka silahkan Melakukan penelitian Dan pengisuran Laporan PKL Oke Ini alurnya Pengajuan judul Dimulai hari ini Tanggal 28 September Sampai dengan Sabtu 12 Oktober Kami berikan Waktu Anda Dua minggu Melalui portal PKL IF Alamatnya PKL .if Strip UKPTK .info Nah Pengumpulan laporan kapan? Pengumpulan laporan PKL Direncanakan 20 November 2024 Artinya mungkin Kita asumsikan Ini adalah Dua bulan Dari sekarang Oke Tapi ini nanti Ini kan baru rencana Bisa saja Lebih lambat Nantinya Tergantung kondisi Oke Kemudian Pengumuman Jadwal presentasi PKL itu Setelah Pengumpulan laporan Nanti akan diumumkan di grup PKL IF 2021 Nah presentasi laporan Juga dilakukan setelah Jadwal presentasi keluar Nah nanti Teknisnya nanti PKL ini Saat Anda Mengumpulkan Kemudian Kami akan set Anda kelompoknya apa Kemudian Dosennya siapa Nah nanti Kami buatkan Grup satu-satu Dosen A Misalnya Itu grupnya Apa Kelompok yang Dosen A Kelompok mana saja Dosen B Kelompok mana saja Jadi silahkan Koordinasi dengan dosen Di masing-masing grup Itu nanti Itu grupnya Prodi yang membuatkan Oke Nanti akan kita Buatkan link grupnya Itu di portal Di masing-masing Akun portal PKL nya Nah Kemudian Untuk portal PKL sendiri Ini dia PKL.if Terimu Ptk.info Loginnya dengan apa Loginnya dengan Nomor BP Dan nomor KTP Jadi silahkan Masukkan nomor KTP Anda Dan masuk Sini Nah kemudian Untuk panduan penulisan PKL Bisa Anda Klik link berikut Di Fubi Ptk.info Pilih Menu Area. Terimu Informatika Nah kemudian Kalau untuk kontak Ya saya sendiri Ada nomornya Pak Randi dan Bu Yesri Itu ada nomor kontak Silahkan nanti Kalau mau hubungi Oke Ini sedikit gambaran Presentasi pertama Yang kami berikan Nah kemudian Untuk proposal Yang sendiri Bagaimana Nanti Kesempatan Untuk pertanyaan Kami berikan ya Kalau bagi Yang ingin Pertanyaan Nanti silahkan Resen aja Jadi biar tahu Kami Siapa nanti Yang akan bertanya Oke Nah kemudian Kita share Lagi Nah bentuk Proposal Pengajuan Pkl Kira-kira Seperti ini Bidya Nah Jadi silahkan Dibuatkan Peminatannya Apa di Paling atas Kemudian Judul Satu Kalau pengajuan Satu kali Satu kali Pengajuan itu Tiga judul Masing-masing Judul Satu proposal Ingat ya Satu Satu judul Satu proposal Jadi kalau ada Tiga judul Yang diajukan Nanti berarti Tiga proposal Yang disiapkan Jadul satu Misalnya Judulnya adalah ini Kemudian Anggota satunya Ini Anggota satu Anggota Dua Ini misalnya Nah kemudian Kita buatkan Poin satu-satu Turut-turut Belakang masalah Boleh berangkat Dari penelitian Penelitian sebelumnya Yang sejenis Di sini Kami buatkan Dari dua jenis Dua penelitian sebelumnya Kemudian Baru Beralih ke Apa namanya Ke Objek penelitian Nah cari tahu Apa masalah yang terjadi Di objek tersebut Oke Masalah yang terjadi Di objek tersebut Kemudian Apa solusi Yang kita berikan Untuk mengarasi Masalah tadi Nah di sini Dia menggunakan A priori Dan Key means Nah kemudian Baru buatkan Judulnya apa Nah di judul sendiri Di judul sendiri Itu setidaknya Ada tiga komponen Pertama Harus ada objek Di judul itu Harus ada objek Oke Yang kedua Ada kasus Kasus itu adalah ini Kasus Oke Oke Yang ketiga Ada metode Nah ini metode Nah jadi Di judul TKL itu Setidaknya ada Tiga komponen Pertama Objek Pastikan objeknya Dimana Kemudian Cari tahu Apakah di objek tersebut Ada masalah Kalau ada Apa masalahnya Tetap dengan kasus Yang kita angkat Kemudian Setelah kita tahu Kasusnya Sesuaikan Dengan metode Yang kita gunakan Oke Kemudian di poin Satu dua Ada penggunaan masalah Jadi silahkan Dibaca Sampai share Ini Di poin Satu tiga Ada hipotesa Di poin Satu empat Ada batasan Masalah Di poin Satu lima Ada tujuan Penelitian Di poin Satu enam Ada manfaat Penelitian Dan di poin Satu tujuan Ada gambaran Hubung objek Penelitian Nah Kalau bisa Nanti Di objek Penelitian Ini Anda Buatkan Foto Dari objeknya Tambahkan Foto Dari objek Kemudian Kalau bisa Link Google Map Link Google Map Harus ada Juga Jadi Biar gampang Kami mendeteksi Kalau Objek Ini Letaknya Di sini Karena Kalau Sini Kami mencari Sendiri Tidak Kami temukan Objeknya Jodhul Silahkan Nanti Dicek Sendiri Kemudian Di halaman Terakhir Nanti Di halaman Terakhir Dari Pustaka Karena Tadi Kita Melakukan Pengutipan Ada Mengutip Dua Penelitian Sebelumnya Kemudian Ada Tentang April Dan Tentang Kemin Jadi Setidaknya Ada Empat Di sini Ada Empat Jadi Silahkan Kutip Dengan Menggunakan Delay Nantinya Oke Nah Kemudian Kemudian Saya mau Kasih Lihat Ini Yang Mengambil PKR Semester Ini Saya Cek Itu Totalnya 130 Orang Oke 130 Orang Nah Tapi Dari 130 Orang Ini Ada Beberapa Yang Bermasalah Nah Nanti Boleh Konfirmasi Ke kami Kalau memang Data yang Kami dapatkan Ini Salah Tapi Setelah Kami Cek Untuk Dandi Dandi Pramuja Itu SKS-nya Cukup Tapi Masalahnya Nilai Metodum Penelitian Adalah D Itu Tidak Bisa Kami Izinkan Untuk PKL Semester Ini Kemudian Nuzul Ramadhan Nilai Metodum Penelitian Aman Namun SKS-nya Baru 99 99 Ke 105 Itu Dua Mata Kuliah Tidak Satu Itu Masalahnya Tidak Bedanya Jadi Tidak Bisa Kami Oke Kan Kemudian Febrian Siska Nurwahid Itu Belum Ada Nilai Metodum Penelitian Dan Kami Cek Tadi Di Sisco Ternyata Mata Kuliah Metodum Penelitian Diambil Semester Silahkan Ambil Semester Ini Penelitian PKL Ambil Semester Depan Karena Tidak Boleh Beriringan Antara Metodologi Penelitian Dan PKL Diambil Muhammad Zaki Kesuma Juga Sama Total SKS-nya Sudah Cukup Namun Nilai Metodologi Penelitian Belum Ada Dan Baru Diambil Di Semester Ini Nah Kemudian Ada Rian Azari SKS-nya Baru 37 Baru Selesai 37 Dan Sudah Mengambil PKL Metodologi Ini Juga Belum Pernah Diambil Ini Tolong Dihapus Mata Kuliah Kerja Prakteknya Kemudian Yosi Devita Nilai Metodologi Sudah Namun SKS-nya Baru 98 Nah 98 Ini Tiga Mata Kuliah Jaraknya Ke 105 Jadi Kami Tidak Bisa Mengokekan Masih Terlalu Jauh Jadi Kami Sarankan Di Semester Depan Untuk Mengambil Mata Kuliah Kerja Praktek Oke Nah Kalau Seandainya Data Kami Ini Salah Silahkan Temui Kami Hari Senin Di Dekanat Pagi Oke Ya Seandainya Salah Silahkan Bawa Bukti Bahwa Pak Nilai Saya Sudah Ada Total Total S Sudah Mencukupi Pak Dan Sebagainya Tolong Silahkan Berarti Ada 6 Orang Sisanya Tidak Ada Masalah Sisanya Nilainya Aman Nilainya Terlainya Aman Itu Ada A Ada B Ada C Tadi Yang 103 Masih Kami Oke Karena Bedanya Cuma Satu Mata Kuliah Tadi Ada Yang 102 Juga Masih Kami Oke Kan Beda Satu Mata Kuliah Dan Dari Data Kami Itu Sudah Ada Semester Lalu Yang Sudah Ngambil PKL Tapi Tidak Selesai Itu Sudah Ada Alvian Alvian Sudah Ngambil Kemarin Tapi Tidak Selesai Dan Sudah Di SCC Sekarang Kalau Ada Pergantian Judul Silahkan Konfirmasi Kami Tapi Kalau Tidak Pokoknya Konfirmasi Pak Saya Judulnya Tetap Atau Judulnya Ganti Nah Alvian Satu Kemudian Satu Di data saya Ada Raihan Zaki Santoso Satu Lagi Raihan Zaki Santoso Itu Semester Kemarin Sudah Ngambil Juga Namun Tidak Selesai Juga Dan Judulnya Sudah Di SCC Nah Apakah Akan Tetap Menggunakan Judul yang Sama Atau Tidak Tolong Konfirmasi Keprodi Oke Sisanya Yang lain Aman Ada 104 Ada 100 102 Itu Mesti Kita Oke Kan 102 Tidak Bisa Kita Oke Oke Nah Jadi Ini Sudah Perlimbangan Keprodi 102 Perlimbangan Keprodi Caranya Itu Belum Masukkan Silahkan Kalau Memang Salah Silahkan Konfirmasi Nanti Oke Nah Kemudian Kemudian Kami Sedikit Demo Sedikit Sedikit Demo Tentang Portal Seperti Apa Silahkan Nanti Berkunjung Ke Portal nyawang hijau tadi namanya sudah kami daftarkan di sistem berarti sudah boleh nah disini kita coba masukkan dulu ya sebagai contoh saja nah cek nomor BP ini namanya ini nomor BP ini sudah kami masukkan juga ke sistem ini ini dan kami sebagai dosen nanti kalau berhasil muncul nih nama mahasiswa disini muncul nama mahasiswanya kemudian akan muncul nomor BP disini nah untuk masuk ke portal PKL masukkan kembali nomor KTP katanya nah jadi kalau seandainya belum pernah memasukkan nomor KTP Anda akan disuruh memasukkan nomor KTP dua kali tapi kalau sudah pernah memasukkan nomor KTP sebelumnya cukup disuruh memasukkan satu kali saja oke di sini saya kebetulan sudah memasukkan nomor KTP-nya sudah pernah memasukkan nomor KTP disini berarti saya hanya validasi nomor KTP tapi kalau seandainya baru masuk anda akan diminta dua kali memasukkan nomor KTP ya oke nomor KTP jangan salah validasi kalau sudah dia akan masuk ke sistem nanti nah langkah pertama yang harus dilakukan seperti ini disini akan ditanyakan apakah anda akan PKLnya sendiri atau berkelompok kalau mau sendiri langsung klik yang tombol oranye ini kalau berkelompok silahkan pilih pengennya disini ini nama-nama yang sudah kami masukkan ke sistem oke nah ini yang sudah oke tadi yang warna hijau tadi semuanya nah jadi yang lagi ini cukup satu orang saja dulu jadi pada saat pada saat nanti saya misalnya miliknya kelompok ya saya misalnya milik kelompok saya pilih Pak Randi sebagai nomor satu kelompok gitu ya nah konfirmasi kelompok setelah di konfirmasi kelompok itu nanti akan langsung muncul menu tambahan disini nih ada tiga menu tambahan disini nanti nah jadi sudah ditentukan kelompok dengan Pak Randi nah baru mulai pengajuan judul nah yang pengajuan judul cukup perwakilan kelompok saja nah nanti pilih peminatannya Pak kemudian judul judul satu ini wajib diisi ya karena kan satu kali pengajuan maksimal tiga judul jadi kalau anda punya satu judul cuma cukup judul satu saja yang diisi judul dua lainnya nggak usah karena anda cuma punya satu judul tapi kalau anda punya lebih dari satu judul ya silahkan judul dua diisi judul tiga diisi oke nah kemudian topik PKL anda mau bahas tentang apa misalnya anda mau bahas tentang AI tadi judul saya adalah tentang datang mainin ya tulis aja disini dia akan muncul pilihan nanti disitu datang mainin misalnya tapi kalau nggak ada ditulis aja ini topik ya kemudian baru judul nah judul berarti yang ada di proposal tadi nah proposal tadi sebentar nah oke maksudkan judul yang ada di proposal tadi oke kemudian objek objeknya adalah proposal yang utama oke oke latar belakang latar belakang boleh ambil jadi poin satu-satu di proposal tadi sebentar oke nah tinggal dikopikan saja tapi kalau bisa kalau bisa ini ya dan kita mau pilih dari PDF tadi nah jadi biar nah dibikin seperti ini pokoknya kalau harusnya masih kecil masih bisa diperbesar ya kalau mau diperbesar silahkan dikarikan ke bawah nah itu dia nah silahkan nanti dikerjakan nah kemudian proposal anda tadi anda upload di google drive kemudian link google drive anda set jadi publik baru copykan linknya ke sini jadi kami tidak minta upload proposal tapi kalau kami minta upload proposal ini kami nanti nah jadi silahkan masukkan ke google drive masing-masing kemudian beri akses publik dan copykan linknya di sini nah kalau sudah ya silahkan silahkan klik ajukan judul nanti kalau sudah berhasil ngajukan judul dia muncul di sini nih di atau ini kita simpan aja ya ini saya simpan aja dulu oke saya klik ajukan judul oke oke oh pagi-pagi ya sebentar bukan ada tiga dari sebentar usahakan tidak ada tanda tip 2 ya saya mau lagi deh jadi judul bawah ada tip 2 sih misalnya yang nganjim tadi yang nganjim yang nganjim ini wajib diisi karena wajib diisi itu saya bikin strip aja dulu karena saya mau punya linknya oke nah oke kalau sudah kita simpan nah nanti masuk ke rewayat kemanjuan itu pengambil satu atas nama Pak Randi dan yang kapa aja jadi lihat judul nah kalau melihat judul statusnya nanti belum diperiksa disitu status belum diperiksa jadi nanti kalau belum diperiksa itu kami dari pergi nah kalau saya nanya statusnya belum diperiksa dan coba mengajukan lagi itu tidak bisa karena belum boleh mengajukan judul baru judul sebelumnya belum diperiksa kemudian judul ASC ini kalau seandainya judulnya seperti ASC nah kalau seandainya judulnya ditolak berarti nanti status disini akan berubah menjadi ditolak kalau status ini berubah jadi ditolak Anda sudah bisa mengajukan judul baru lagi oke nah ini kan tadi saya login sebagai ekapreja gimana kalau seandainya saya login sebagai Pak Randi karena kan Pak Randi tadi kan cuma belum-belum ini ya nah saya coba login dengan menggunakan akunnya Pak Randi oke jadi sudah masuk kemudian dengan nomor KTP nya adalah ini nah jadi karena Pak Randi tadi sudah dipilih oleh ekapreja dia nggak perlu lagi pilih anggota kelompok nggak perlu lagi karena sudah ditentukan jadi pengajuannya pun sudah ada di sini karena yang mengajukan walaupun yang mengajukan adalah yang ini tadi tapi secara tidak langsung akun Pak Randi juga sudah ada jadi statusnya juga sudah jadi artinya cukup satu orang perwakilan saja yang mengajukan judul kalau berkelompok tapi kalau sendiri ya wajib mengajukan sendiri oke mungkin itu kira-kira teknis pengajukan judul nah jadi kelasannya judulnya belum diperiksa sudah beberapa hari mohon maaf bersabar dulu karena yang mengaksesi atau mengkvalidasi judul yang Anda ajukan itu adalah masih kami dipodi kami belum punya sistem yang bisa memiliki judul sendiri itu belum ada jadi karena masih kami dipodi yang yang memeriksa judul dan kami juga punya kesibukan yang lain juga jadi kalau seantinya memang agak terlambat memeriksa mohon dimaklumi ya karena kita juga lagi sibuk juga perseponisida dan sebagainya nah kemudian juga untuk memeriksa satu buah judul itu memerlukan waktu setidaknya 10 menit untuk satu judul karena kami harus cek dulu objeknya dimana setelah kami cek objek kami pastikan judulnya apa kasusnya cocok dengan objek tersebut kalau rasanya kasusnya cocok kami cek metode yang anda ajukan kalau metodenya kalau metodenya apa namanya tidak cocok dengan kasus berarti judulnya bisa saja kami tolak juga oke nah kemudian juga untuk pokoknya pengajiannya sudah bisa dimulai hari ini sistemnya sudah kami buka nah kalau sudah punya judul silahkan di juga satu lagi kalau ada yang bertanya pak kami akan ke objek surat pengantar objek dimana pak surat pengantar objek itu bisa kami berikan setelah judulnya di ACC kenapa karena di surat pengantar ke objek itu harus ada judul PKL nya karena sudah ada judul PKL makanya baru kami bisa buatkan surat pengantar ke objek jadi gimana kalau seandainya kami ke objek terus objek minta surat nah jaling komunikasi verbal dulu kalau memang pastikan dulu objek bisa kita melakukan penelitian di sana setelah setelah kita bisa melakukan penelitian di sana pastikan judul di ACC nanti langsung anda buatkan surat kirim objeknya nah koneksi seperti itu ya karena memang surat pengantar objek itu baru bisa kami buatkan setelah judul di ACC kalau sebelum tidak bisa karena kami tidak bisa meneluarkan surat banyak takutnya mahasiswa nanti coba-coba masuk ke objek satu objek dua dua tiga empat surat tidak bisa kalau seperti itu mungkin itu sedikit gambaran dari kami jika ada yang mau bertanya silahkan atau ada yang mau ditambahkan silahkan Pak Ndi belum ada Mungkin cukup belum ya Pak cukup Pak cukup cukup ya mungkin yang nanti karena memang yang akan memeriksa kali ini kan rata-rata ini nanti jadi nanti kami di Prodi kami di Prodi nanti itu memeriksanya akan ada komentar disitu di jika judul ditolak akan ada komentarnya apa saran yang harus dilakukan kalau memang harus ganti objek kami tuliskan disitu ganti objek kalau ganti metode kami tulis disitu ganti metode oke nah jadi akan ada informasi kenapa judulnya ditolak disitu ya kalau memang dan satu lagi kami tidak menerima judul yang membuat aplikasi saja tanpa adanya metode tanpa adanya objek dan lain sebagainya hanya membuat aplikasi saja karena beberapa ada yang membuat aplikasi saja jatuhnya ke software engineering itu tidak bisa kami okekan karena jatuhnya nanti jauh dari penelitian karena penelitian ilminya ini harus ada masalah masalah itu bisa diselesaikan dengan metode yang bisa kita gunakan dan misalah itu juga harus cocok dengan objek yang kita pilih sebagai objek penelitian nah kira-kira seperti itu oke mungkin itu penjelasan dari kami mungkin yang lain ada yang mau bertanya silakan oke kalau ada yang mau bertanya silakan atau cukup jelas informasi yang kami berikan cukup sudah cukup jelas jelas ya oke untuk rekaman ini nanti kita akan taruh di grup PKL jadi kalau memang ada yang kurang jelas silakan diputar lagi rekamannya kalau misalnya yang ragu silakan nanti bertanya karena proses PKL ini Anda tidak ada dosen pembimbing selama menyusun laporan oke tidak ada dosen pembimbing selama menyusun laporan tapi dosen akan kami berikan setelah Anda mengumpulkan laporan nanti jadi ada presentasi di depan dosen masing-masing oke nah jadi tolong nanti kami sudah siapkan ada penulisan dan template penelaporan PKL silakan silakan nanti di download dari website if if uptk.info silakan nanti untuk laporan untuk laporan silakan nanti di download kemudian Anda sesuaikan dengan template tadi oke jadi tidak ada pantuan dari dosen selama Anda menyusun PKL dan itu kami berikan semua waktunya cuma 2 bulan tadi rencananya 20 November pengukulan tapi nanti kita lihat itu biasanya kita setelah UTS kita kumpulkan di pertemuan pertemuan 10 eh pertemuan 10 atau pertemuan 11 lah biasanya nah jadi karena nanti itu kami hitung tadi itu kira-kira setelah UTS itu jadi silakan dipersiapkan dengan baik laporannya nanti oke nah kalau seantainya memang sudah tidak ada yang mau ditanyakan berarti kami anggap informasinya sudah sampai dan Anda sudah paham teknis pengajuan judul juga di ProDF kemudian videonya video rekaman dari ProDF dan kami share juga nanti di grup PKL nah silakan nanti di kotor-kotor lagi kemudian kami sertakan juga nanti contoh proposal contoh proposal kemudian cara menggunakan mendeley kemudian link template mungkin satu lagi kami tambahkan oke nah kalau tidak ada pertanyaan mungkin sampai kami kita cukupkan pertemuan sampai di sini gimana cukup Pak cukup ya oke kalau cukup kemudian sudah terwakili ya walaupun yang bergabung baru 97 sementara ada 120 yang oke tadi 124 berarti ada sekitar 25 orang yang belum bergabung ya kemudian informasinya sampai juga di grup pun sudah ramai juga 100 hampir 130 tadi pecek di grup mungkin berhalangan ada sesuatu ya silakan nanti diputar lagi videonya mungkin itu saja pertemuan hari ini kalau saya tidak lagi pertanyaan kita cukupkan sampai di sini kita tutup dengan baca Al-Fatihah Assalamualaikum Warahmatullahi Lord Warahmatullahi Lord Terima kasih Pak Terima kasih Pak selamat menikmati